Rencana pemerintah Kabupaten Pacitan miliki Bandara Perintis tak jadi mimpi semu. Usai dapat dukungan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa setahun silam, langkah memiliki tempat parkir pesawat itu turut mendapat atensi Lanut Isuayudi Magetan. Dan Lanut Isuayudi, Marsma Untung Suropati mengatakan, rencana pembangunan Bandara Perintis di Pacitan tersebut telah masuk ke meja pimpinannya. Markas TNI AU di Pacitan menjadi salah satu di antara 6 lokasi yang rencananya akan dibangun Bandara Perintis. Sementara saat ini TNI AU tengah mengkaji kelayakan kawasan Pacitan menjadi zona penerbangan sipil. Jadi tentu saja kemarin kita sudah sampaikan kepimpinan terkait usulan dari Kabupaten Pacitan. Ini sedang dalam masa pengkajian apakah dimungkinkan atau tidak. Kalau memang dimungkinkan tentu saja kami akan sangat menyambut baik. Tentu saja perlu banyak dilakukan diskusi terkait kegiatan operasional penerbangan yang dilakukan di area udara Lanut Isuayudi yang tentu saja mencapuk sampai dengan wilayah Pacitan sampai dengan ke selatan. Kami tentunya sangat mendukung program pemerintah untuk pembangunan wilayah di sekitar Madiun. Dan sekitarnya, intinya kami akan sudah dilaporkan kepimpinan, masih menunggu hasil pengkajian dari pusat. Berarti masih menjadi atensi ya? Betul, tentu saja. Sebelumnya, realisasi pembangunan bandara perintis sempat disinggung Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Panawasa saat berkunjung ke Pacitan. Saat itu, Gubernur Jawa Timur memprediksi keberadaan bandara bakal berimplikasi terhadap pembangunan Pacitan mulai dari sektor ekonomi hingga kunjungan luar negeri. Edwin Aji, JTV, Pacitan